Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mengawali pelajaran sosial olahraga ini Cara pandang kita terhadap olahraga ini bermacam-macam Tapi kata sosiologi sendiri kan sebetulnya Bagaimana olahraga itu sebagai aktivitas manusia Atau aktivitas warga Nah biasanya kalau di dalam sosiologi disebut aktor Kemudian ada institusi yang menaunginya Disebut sebagai struktur Tentu yang pertama saya ingin berbicara mengenai Pengertian sosiologi olahraga Berhubungan erat dengan latihan fisik Ada yang hobi Ada yang game Ada yang kompetisi Ada yang sekedar penyegaran badan Ada perspektif ekonomi Perspektif tontonan Dan mengusir kejenuan Termasuk judi Jadi kalau itu kegiatan aktivitas manusia di dalam masyarakat Berarti ada dua kunci yang perlu diperhatikan Yang mesti kita bicarakan Yang satu adalah mengenai nilai Nilai itu adalah satu sumbangan standar Baik dan buruknya sebuah nilai itu bergantung dari kesepakatan masyarakat setempat Misalnya Olahraga renang memakai pakaian renang cara barat itu Secara nilai agama itu menjadi perdebatan yang sangat luar biasa Karena apa? Karena menutup aurot itu merupakan syarat Meskipun itu olahraga Jadi ya tidak dibenarkan kalau itu menabrak nilai Itu yang pertama standar Standar yang kedua itu adalah norma Norma itu ada dua norma Norma yang sudah berkembang di masyarakat sebagai konvensi kebiasaan Dan kemudian ada norma yang tertulis Norma yang aturan yang dibuat oleh negara Nah antara nilai dan norma itu saling mengikat Karena apa? Karena ada banyak nilai di dalam masyarakat multikultur Seperti Indonesia itu Yang satu adalah nilai kedaerahan Yang kedua nilai agama Kemudian yang ketiga nilai negara Nah menjadi problematik olahraga itu Tidak sekedar hanya menggerakkan badan saja Misalnya soal perjudian Di barat itu kalau Ada pertandingan ya setiap minggu Atau setiap hari ya Setiap hari itu dikeluarkan jurnal Bukan jurnal Skopus ya Tapi jurnal Judi itu Nalo Nah disitu Menjadi tradisi yang sangat kuat Terutama yang kedelapan itu mengusir keterasingan Terutama para pangsion-pangsion itu ya Orang-orang yang pensiun itu Dan orang-orang yang sudah tidak aktif di kantor Ya paling asik itu kalau gak nonton Lomba pacuan kuda ya Lomba Judi Dan itu merupakan keasikan sendiri Karena ada berapa ya Kalau di Perancis itu ada 22 kira-kira ya Masing-masing kita kan harus menulis Marseille lawan PSG Menang mana Kemudian Nong terlawan Nongsi Menang mana Ya kalau kita bisa Menebak tiga gitu ya sudah lumayan Tapi Ya tidak mudah Itu kan Tradisi Norma yang berkembang di sana Dibolehkan Tapi di tempat kita kan Dulu ada waktu Pak Arto Ada Nalo dan Buntut itu Tapi kan kemudian Bertabraan dengan nilai Agama Haram Orang berjudi itu Apalagi itu dilakukan oleh negara Ya waktu itu ada Satu Ungkapan bahwa itu ya dorurot ya Negara butuh uang Tapi dengan cara Mengeruk uang dari rakyat Dimana Rakyatnya tidak kritis ya Akibatnya yang terjadi banyak Terusuan Atau keretaan Sosial Makanya ya Sampai sekarang Tidak bisa Jadi Olahraga itu Sangat kompleks Maka saya menyebut sebagai Dalam akademik Itu multidisiplin Kalau Kita berbicara di luar ya Multidimensi Jadi Banyak dimensi Yang bisa Di Pelajari dari Olahraga itu Nanti bersinggungannya Tetap kembali kepada Nilai dan norma tadi Karena itu Nilai sendiri Merupakan Standar Ukuran Kaidah Yang dibangun oleh Masyarakat kita Yang berbeda dengan Masyarakat lain Ya sementara Norma itu Yang sudah ada Kebiasaan-kebiasaan Ditambah dengan Yang secara tertulis Dibuat oleh negara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati